Intro Tahun 2018 merupakan tahun Pesta Demokrasi Sama halnya dengan Provinsi Maluku Utara Yang tahun ini juga ikut melaksanakan Pesta Demokrasi Pilkada Seperti yang kita ketahui bahwa pada periode sebelumnya Provinsi Maluku Utara pernah mendapat predikat sebagai pelaksana Pilkada terlama di Indonesia Agar hal tersebut tidak terulang, jajaran Dit Bin Mas Polda Maluku Utara Dan jajaran sebagai garda terdepan secara preemptif Terus mengingatkan masyarakatnya agar melakukan giat safari sholat Jumat Pada kesempatan tersebut, Diri Bin Mas Polda Maluku Utara Kombes Pol M. Nasihin yang melaksanakan safari sholat Jumat di Masjid Imam Bonjol Ternate Berkesempatan menyampaikan pesan-pesan kamtib mas kepada para jamaah sholat Jumat Untuk selalu bersyukur dan mengajak umat untuk meningkatkan iman dan takwa Dengan cara melaksanakan kewajiban sholat wajib 5 waktu Dengan melaksanakan sholat maka akan menjamin kualitas hidup umat Serta dapat mencegah perbuatan keji seperti fitnah atau menyebar berita-berita bohong atau hoax Yang berdampak pada perilaku-perilaku radikal, intoleransi dan kecintaan terhadap NKRI Pada kesempatan yang sama, Diri Bin Mas juga berharap agar umat bersama-sama dengan aparat keamanan Menjaga situasi dan kondisi kamtib mas Dengan menjadikan dirinya sendiri sebagai polisi dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan Sehingga pilkada yang dilaksanakan khususnya di provinsi Maluku Utara dapat terlaksana dengan aman dan damai, rukun dan harmonis Dari Maluku Utara, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.